Intro Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyatakan renovasi Stadion Teladan Medan yang baru dimulai pekerjaan fisik ditargetkan selesai pada Oktober tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di Oktober tahun ini sudah selesai. Kita bisa mendapat stadion terbaik di Kota Medan ini, ungkap Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti. Tihaknya melanjutkan kepada pemerintah Kota Medan supaya memperhatikan, khususnya perawatan Stadion Teladan dan lain-lain jangan terkesan kumuh lagi. Dirjen mengatakan berbagai pemangku kepentingan harus bekerja sama, sehingga minimal rumput stadion nantinya terpelihara sebagaimana harapan Kementerian PUPR. Kementerian PUPR menggelontorkan dana sebesar 275 miliar rupiah bersumber dari APBN digunakan untuk pekerjaan bangunan utama Stadion Teladan menjadi kebanggaan warga Kota Medan. Kemudian Pemkot Medan menggunakan anggaran 265 miliar rupiah bersumber dari APBD Kota Medan. Sehingga pekerjaan fisik sarana dan prasarana serta proyek rehabilitasi dan renovasi Stadion Teladan menghabiskan 540 miliar rupiah. Jadi kami membangun fisik, dan kalau ini berkelanjutan rasanya lebih senang. Tentu Pak Bobi dan warga Kota Medan senang. Tutur diana dalam groundbreaking pekerjaan fisik sarana dan prasarana pendukung serta proyek rehabilitasi dan renovasi Stadion Teladan. Pihaknya juga menyebutkan, setelah terjadi peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang, Kementerian PUPR harus mengevaluasi seluruh Stadion di Indonesia. Evaluasi yang dilakukan tersebut diprioritaskan bagi Stadion Sepak Bola yang menjadi kandang bagi Klub Liga 1, Liga 2 dan supporter paling banyak. Nah Stadion Teladan adalah Stadion memenuhi persyaratan-persyaratan tadi, sehingga kita melakukan evaluasi dan memutuskan renovasi, katanya. Selain itu, pemerintah Kota Medan juga akan menyelaraskan dengan lingkungan di sekitar Stadion Teladan, sehingga Kementerian PUPR bersama-sama membangunnya. Ternyata Stadion Teladan ini juga terdapat bangunan cagar budaya. Tentunya bangunan tersebut akan dilestarikan dan menjadi tanda Stadion Teladan ini sudah berdiri sekitar 50 tahun, jelas diana.